Halo, welcome back! Hari ini aku mau nunjukin ke kalian gimana aku buat sticker sendiri di rumah untuk dijual, lengkap dengan alat dan bahannya beli di mana, dan juga settings-settings yang biasanya aku pake. Tapi sebelum itu, aku mau rekomendasiin aplikasi ini nih, buat kalian yang punya usaha online kayak aku. Namanya Freefly Ateed One. Freefly Ateed One ini adalah aplikasi untuk panggilan suara yang sangat cocok buat keperluan bisnis. Semua fitur-fitur gratis dan unlimited. Kalian bisa install dari Play Store atau laut link yang aku taruh di description box di bawah. Kalian bisa sign up menggunakan email, cari negara di mana bisnis kalian berjalan, misalnya aku di Indonesia, jadi aku cari Indonesia, lalu ketik email kalian dua kali. Contoh terms and agreements-nya, kemudian klik next, terus bakal dikirimin verification code ke email kalian. Selanjutnya, kalian bakal minta untuk buat password, dan disulur nulis nama atau nama usaha kalian. Terakhir, kita bisa milih nomor kita sendiri dari beberapa pilihan yang ada. Nah, udah deh, ini welcome to Freefly Ateed One. Salah satu benefit dari menggunakan aplikasi ini, itu adalah kita bisa mendapatkan kesempatan berbisnis yang lebih banyak, dan bisa menjangkau pelanggan dari dalam negeri sampai internasional. Selanjutnya, kita bisa lengkapin dulu data-data kita sesuai kebutuhan. Nah, yang membedakan Freefly Ateed One ini dengan aplikasi Freecall lain seperti WhatsApp atau lain, itu adalah pelanggan kita nggak perlu download aplikasi juga, atau nyatot nomor ataupun segala macam untuk menghubungi kita. Mereka bisa call kita cuma dengan nge-scan QR Code. Cara dapetin QR Code ini gimana? Tinggal ke tab profile kita di aplikasi Freefly Ateed One, lalu ke QR Code, dan tinggal di-save. Nah, ini QR Code-nya nanti bisa dipasang di social media bisnis online kalian, atau dicatot ke kartu, packaging, dan lain-lain. Selain itu, pelanggan kita juga bisa menghubungi kita lawa cara ini juga nih. Ke website Freefly Ateed One, di sini mereka ada sedain tab untuk search user. Ini aku coba cari QR Code-log. Yay, ada nih! Tinggal di-klik, terus pencet call. Oke, balik ke how I make stickers. Jadi, pertama tuh pastinya aku design dulu stickernya, pakai aplikasi gambar namanya itu Procure Pocket. Ini sebelum aku punya iPad, jadi aku masih gambar di HP. Aku bakal link app-nya dan stylus yang aku pakai di sini di description box di bawah. Setelah itu, aku pindahin semua design-nya itu ke laptop. Terus, aku buat proyek baru di Adobe Illustrator. Biasanya, aku tuh pakai canvas yang ukurannya A6 atau 105x148mm. Terus, orientation-nya itu yang portrait yang berdiri gitu. Terus, aku import design-design yang mau aku taruh di satu sticker sheet semuanya. Ya, disusun, diatur posisi sama ukurannya yang paling efektif biar semuanya tuh bisa muat di satu sticker sheet. Biasanya, aku tuh nggak bakalan cuma buat satu composition gitu. Biasanya tuh bisa dua, tiga. Biar ntar aku pilih lagi mana yang kira-kira paling cocok lah. Ini, untuk sticker sheet yang ini aku ada buat dua. Dan kayaknya aku bakal pakai yang kedua. Next, aku mau buat cutting lens-nya di aplikasi Silhouette Studio. Ini tuh software bawaannya Silhouette biar bisa connect ke mesinnya mereka. Klik file di toolbar, terus pilih new, atau bisa klik ikon kayak kertas gitu di paling kiri untuk buat projek baru. Ke ikon page setup di kanan, ikon yang paling atas, dan pastiin registration marks-nya udah on. Karena kalau nggak, nanti mesin Silhouette-nya nggak bakal bisa detect file kita. Nah, sekarang import design sticker sheet yang tadi udah dibuat di Illustrator. Atur posisi dan ukurannya. Kira-kira aja sih, aku sih patokannya tuh 4 sticker sheet dalam 1 lembar kertas 4. Klik ikon trace, ini nggak tau yang bentuknya kayak apa, tapi ikon kelima gitu lah pokoknya. Klik select trace area, terus drag ke semua bagian stickernya. Putak-atik threshold, dan filter-nya sampai semuanya tuh jadi kuning. Semua itu maksudnya gambarnya ya, nggak termasuk background-nya. Nah, kalau udah gini, klik trace outer edge. Sekarang klik hasil tracing-nya, terus ke offset. Ini ikon yang bentuk bintang. Karena aku mau stickernya, nanti ada open putih-nya, jadi aku klik offset yang kiri. Terus distance-nya aku ubah jadi 0,025. Kalau udah gini, klik lagi hasil tracing yang pertama, terus delete. Biasanya hasil tracing Silhouette Studio itu banyak yang kurang sesuai, jadi kita harus banyarin manual. Caranya itu dengan klik kanan di garis offset-nya, terus pilih edit points. 11-12 lah ya, sama pen tool di Illustrator. Remove juga lines di bagian yang kalian nggak mau cut, kayak misalnya di tulisan stationery 0.1 sticker sheet ini. Jangan lupa juga buat cutting line untuk keseluruhan sticker sheet-nya. Klik icon drawing tools di kiri, pilih shape yang kalian mau, dan drag ke design kalian. Ubah warna garisnya, jangan disamain sama yang tadi karena nanti blade settings-nya yang bakal dipake buat motong juga beda. Copy and paste biar jadi empat kayak gini, dan klik print. Kita bisa liat preview-nya nanti pas dicetak hasilnya kurang lebih gimana. Untuk kertasnya, aku mostly pake kertas stiker vinyl yang matte untuk stiker-stikernya Credo Block. Ini tuh emang yang khusus buat printer inkjet, jadi bisa dicetak pake printer rumahan dan tinta original. Untuk print settings-nya, biasa aku set ke Epson Matte High Quality. Biar stikernya lebih awet, aku kasih laminasi dingin doff. Oh ya, semua alat dan bahan yang aku pake disini, itu aku belinya di Shopee. Jadi semua bakal aku link juga di dexbox di bawah buat kalian ya. Untuk laminasinya, aku biasanya tuh pake bantuan penggaris aja udah cukup sih. Tapi in some cases, kalo masih ada bubble-bubblenya, aku pake mesin laminasi dynamic 330LT. Sekarang kita lanjut ke proses cutting. Hidupin dulu mesin siluatnya. Oh ya, aku pakenya siluat cameo 4 ya. Posisikan kertasnya di cutting matte sesuai garis, terus masukin ke mesin siluatnya. Balik lagi ke siluat studio, klik sun, terus ke tab yang lain. Aku uncheck dulu lain yang warna ungu, karena aku mau cut yang merah duluan. Sesuaikan materialnya dengan bahan kertas yang kalian pake. Ini aku ganti jadi vinyl matte. Aku biasanya set blade-nya ke 4, force 20, speed 5, dan pass-nya 1. Untuk case cut. Kemudian klik sun, dan siluatnya bakal mulai motong deh. Nih ya, kira-kira hasil cuttingnya tuh kayak gini. Kalo udah selesai, aku tetep biarin aja cutting matte-nya di mesin, terus aku sun yang garis ungu buat di-cut. Yang garis ungu ini aku mau buat kata itu tembus sampe kertas di bagian bawah ya, jadi settingnya harus diubah juga jadi lebih powerful. Blade dan speed-nya sih aku biarin sama, tapi force-nya aku buat ke maksimum, yaitu 33, dan pass-nya jadi 3. jelamat menikmati! Tadah, ini udah selesai Tinggal dilepasin dari cutting matnya Ini tuh part paling satisfying menurut aku Oke, itu aja deh Ini tuh the most requested video Di channel aku belakangan ini Semoga aja bermanfaat dan udah ngejawab semua pertanyaan kalian And I'll see you in my next video Bye